Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinao PC dan di video kali ini kita akan coba cari prosesor di rentang budget masih di bawah 2 juta atau bisa kita bilang prosesor di harga 1 jutaan mungkin ini bakal berguna banget buat teman-teman yang sedang mau rakit PC di range budget 5-7 jutaan dimana idealnya normalnya kita bisa alokasikan sekitar 1 jutaan untuk budget beli prosesor dan sisanya kita bisa alihkan ke part-part yang lain misalkan kita bisa alihkan ke GPU misalkan kita masih bisa dapet RX 6600 ataupun juga kalau di Nvidia kita masih bisa dapet RTX 3050 lah kemudian sebudget 7 jutaan untuk rakitan PC nah jadi kalau kita coba cek di online marketplace terutama di Tokopedia teman-teman mungkin setidaknya bisa menemukan ada 7 macam prosesor baik itu dari Intel maupun juga dari AMD di range budget 1 jutaan atau masih di bawah 2 juta nah disini mungkin teman-teman kalau diberikan pilihan sampai 7 prosesor nih mungkin bakal tambah bingung bang kira-kira aku harus beli yang mana? aku harus pilih yang Intel kah? atau aku harus beli yang AMD? yang mana nih bang? yang paling cocok, yang paling value, yang paling worth it buat di Willy nah pertama kita akan langsung coba mulai dari si kubu biru dari Intel kita mulai dulu dari si i3-12100F di harga 1,3 kemudian ada i3-12100 yang versi non-F alias dia pakai IGP Intel UHD 730 di harga 1,8 jutaan ya ada perbedaan harga sampai 40% disini untuk speknya sendiri sih identik nah sama persis kita bisa bilang wah kan jumlah core masih sama jumlah thread masih sama kemudian juga frekuensi base clocknya dan juga turbo boost kemudian juga memory case besarnya pun juga sama jadi yang membedakan adalah adanya Intel UHD 730 yang untuk i3-12100F dan yang i3-12100F itu gak ada IGPU dari Intel UHD nah disini buat teman-teman yang mungkin masih mau berencana nambung lagi buat beli GPU ataupun grafis card misalkan membeli RTX 4060 ke depannya mungkin teman-teman bisa pakai dulu yang si i3-12100 yang versi non-F nya tapi disini kalau teman-teman berencana udah mau langsung pakai GPU misalkan RX 6600 ataupun juga RTX 3050 teman-teman mungkin akan lebih worth it kalau teman-teman pakai yang i3-12100F nah sekarang kita akan coba bandingin nih yang i3-12100F dan juga yang i3-13100F kita dapetin gap harga 40% dimana kita dapetin performa apakah juga mendekati 30-40% kalau kita lihat dari segi core dan juga threadnya pun masih sama 4 core dan juga 8 thread kemudian yang membedakan adalah dari segi base clock dan juga turbo boostnya yang naik hanya sekitar 0,1 GHz aja ya hanya naik sekitaran 100 MHz aja kemudian dari segi TDP yang PL2 nya ini bisa sedikit lebih di boost sampai 110 Watt dimana yang i3-12100F itu yang TDP PL2 nya cuma sampai 89 Watt nah kira-kira dengan perbedaan harga 40% ini kira-kira kita dapetin penginikatan performa seberapa gede nah kita coba ambil data dari skor Cinebench R23 untuk single core nya sendiri perbedaannya cukup sedikit gak cukup signifikan hanya perbedaan harga 5% aja kemudian juga dari si Cinebench R23 yang multi core ya kita juga dapetin hal yang sama dimana peningkatan dari si i3-12100F kemudian yang 13100F itu gak banyak hanya sekitar 5% aja tapi kita disini ngebayar 40% lebih mahal jadi kalau menurut aku sendiri disini menurut subjektifitas aku mungkin yang akan lebih worth it buat temen-temen beli adalah si i3-12100F nya aja nah sekarang bagaimana kalau temen-temen itu mau coba cari yang prosesor dari kubu merah yaitu AMD Ryzen 5 4500F di harga 1,2 juta aja di atasnya itu masih ada Ryzen 5 5500F satu generasi di atas si Ryzen 5 4500F nah kalau temen-temen pengen coba bandingin kira-kira itu worth it yang mana kita ambil Ryzen 5 4500F atau kita ambil yang Ryzen 5 5500F nah kita coba ambil skor dari Cinebench R23 untuk skor single core nya kita dapetin peningkatan bahkan bisa sampai 15% dan juga untuk skor multi core nya kita dapetin peningkatan sebesar 16% ya dari harga kita ngebayar lebih sekitar 12% lebih mahal tapi untuk peningkatan performa kita bisa dapetin peningkatan performa sampai 15% jadi akan sangat worth it menurutku kalau temen-temen langsung aja ambil ke Ryzen 5 yang versi 5500F nah mungkin pertanyaan sekarang yang timbul adalah si Ryzen 5 5500F itu dengan harga 1,4 kalau kita naik ke Ryzen 5 5600F yang dia itu punya gap yang sangat tinggi banget baik dari segi performa ataupun juga dari segi harga kalau kita coba bandingin dari 1,4 juta naik ke 1,9 itu ada peningkatan sampai 40% ya hampir 40% lah peningkatannya tapi kalau kita coba secara performa CPU nya atau prosesor nya kita dapetin peningkatan di single core nya itu 10% ya agak jauh lah masih 10% gitu kemudian juga untuk skor multi core nya itu gak banyak berubah peningkatannya hanya sekitaran 2% aja nah pertanyaannya adalah sekarang apakah worth it bang kalau dari 5500F kita nih udah megang 5500F apakah kita masih ngelihat si 5500F ini masih lebih worth it kalau kita bayar lebih untuk dapet si 5600F nah mungkin kalau kita coba bandingin ya hanya dari performa prosesor nya aja lewat Cinebench mungkin dari segi peningkatan performa nya itu gak akan terlalu cukup signifikan nah tapi kalau kita coba lihat dari spesifikasinya dimana si Ryzen 5 5500F dan juga Ryzen 5 5600F itu yang banyak sekali membedakan adalah di angka L3 cache nya gimana yang Ryzen 5 5600F itu dia punya 32MB L3 cache dibandingkan Ryzen 5 5600F yang hanya punya 16MB L3 cache aja kemudian dari segi boost clock nya ini dia naik 0,2 GHz dibandingkan si Ryzen 5 4500F walaupun dari segi base clock nya turun 100MHz dari si Ryzen 5 4500F nah disini dengan peningkatan sampai 100% dari segi memori L3 cache nya dan juga dengan dukungan support PCIe 4.0 di Ryzen 5 5600F ini akan sangat ngebantu banget untuk kebutuhan gaming jadi disini buat teman-teman yang mungkin berencana pengen ambil GPU mungkin dari Radeon 7000 series ataupun juga dari Nvidia RTX 4000 series ini mungkin akan sangat ngebantu banget ya mungkin teman-teman bisa lihat videonya nanti aku taruh link itu kita bisa dapet peningkatan performa nah minimum banget adalah 10% sampai bahkan 30% ataupun juga 40% jadi kalau teman-teman itu udah punya GPU yang cukup kenceng maka membeli Ryzen 5 5600F ini bisa jadi opsi yang paling worth it buat teman-teman semua apalagi harganya masih di bawah 2 juta nah terakhir ada satu prosesor yang ketinggalan yaitu si Ryzen 5 4600G di harga 1,6 jutaan aja di awal tadi nah ini ada satu opsi yang mungkin bisa friendly banget buat teman-teman yang mungkin pengen sakit PC dengan IGP dulu mungkin teman-teman masih mau nabung lagi buat beli grafis card kedepannya ataupun juga mungkin teman-teman ah yaudah lah yang penting masih bisa nyala masih bisa main game tipis-tipis dimana dengan harga 1,6 jutaan ini kita udah dapetin IGP dari Radeon Vega 7 yang udah cukup lah kalau kita pake buat main game tipis-tipis main game kompetitif gitu lah ya di preset 1080p low nah dengan peningkatan harga sekitaran 28% dibandingkan Ryzen 5 4500 ini mungkin untuk dari segi peningkatan performa prosesornya kita hanya meningkat 3-4% aja masih di bawah 5% tapi kita disini dapetin bonus IGP Radeon Vega 7 yang udah bisa kalian pake untuk bermain game tipis-tipis oke terakhir sebelum penutup jadi disini untuk kesimpulan aja secara pribadi disini aku mungkin akan lebih condong untuk prosesor 1 jutaan ini di Intel yang paling value untuk diambil adalah si i3 12100F kemudian dari AMD adalah si Ryzen 5 5500 ini adalah untuk yang versi boxnya nah mungkin-mungkin buat temen-temen yang berani ambil yang versi Ryzen 5 5600 yang versi try itu bisa dijual sekitar 1,6 sampai 1,7 aja yang versi trynya tapi itu garansi hanya 1 tahun aja dan itu bukan garansi resmi dari AMD Indonesia yaitu garansi inter, garansi distributor biasanya ya jadi jadi banpernya banget lah buat temen-temen semua tapi kalau temen-temen mau cari yang aman yang box yang garansi resmi yang paling menarik adalah si Ryzen 5 5500 menurut aku sendiri oke mungkin cukup itu aja untuk video kali ini kita coba hunting part PC prosesor di kira 1 jutaan buat temen-temen yang belum subscribe aku saran banget buat kalian untuk tekan dulu tombol subscribe dan juga bunyiin loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka kita ketemu lagi di video-video berikulangnya bersama saya Ardi yang pas menjadi Sinao PC terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati